Hai nah diaduk dulu Hai assalamualaikum hari ini kan ada arisan di rumah ya jadi saya tadi udah masak ayam goreng sayur asem cumi dan juga goreng-gorengan nah untuk air minumnya biasanya saya bikin es teh manis biar seger-seger nah kali ini hari ini berbeda saya akan bikin es manohara apa itu es manohara dan bagaimana cara buatnya jangan lupa like comment dan subscribe nya dulu ya teman-teman jadi biar saya semangat lagi membuat konten-konten baru yang lebih bagus dan variatif gitu loh ini dibantuin oleh adik saya untuk bikin es manohara nya yuk kita ke dapur nah pertama airnya dulu air semanang air putih bahan-bahannya dimasukkan kayak jeli-jeli dari manohara nya nah ini ddl Spiderman di kita yang selalu menjadi penolong dadek dadek ok setelah jeli-jeli makin semua masukin sirup bango pisang ambon nah setelah sirupnya sudah diberikan ke air masukkan air gula ya masukkan air gula itu air gula segitu berapa ini re tadi re seprapat ya gulanya ya buat direbus setelah sirup masukkan krimer kental manis ya dari merek apa aja telah bahan-bahan tercampur semua diaduk sampai warnanya berubah menjadi pink seperti pink lava ya masukin es batu nah abis masukin es batu dicoba dulu ya udah pas belum rasanya rasanya gimana udah pas belum rasanya gimana udah pas belum kurang manis dikit tinggal tambahin gula aja tinggal tambahin gula jadi untuk koreksi rasa tinggal di koreksi aja sendiri ya Nah itu cara bikin manohara udah bikin es manohara nya seperti itu jadi daripada bikin sop buah atau es buah lebih segera memang es manohara lebih ringkas kita tinggal beli jeli-jelinya di pasar itu harganya satu kilonya Rp20.000 kita boleh bermacam-macam tuh seperempat seperempat jadi bisa banyak jelinya model-model lain segitu dulu apa namanya untuk konten masak-masak kita hari ini jangan lupa like comment dan subscribe-nya ya semua daaah